Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia Nah setelah kalian mempelajari materi bab 1 tentang buku karbon dan minyak bumi Kita lanjutkan pada pertemuan yang 2 ini Yaitu tentang materi yang baru Yaitu bab 2 tentang termokinia Sebelum Bapak sampaikan tentang materi termokinia Ada mungkin pesan sedikit Dalam bentuk antun Jalan-jalan pergi ke pantai Di pantai banyak pasir kasar Jika kau ingin jadi pandai Maka harus rajinlah belajar Jangan kalian rajin belajar Sehingga kalian telah menjadi insan yang berguna bagi usaha, mahasiswa, dan lain-lain Ini yang akan kita pelajari Yaitu bab 2 tentang termokinia Perhatikan gambar berikutnya Kita lihat ada kayu dibakar Mungkin hampir semua Manusia tahu ya pada saat kayu dibakar maka lama-kelamaan ya akan habis ya Reslisa adalah abu ya Kemana kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu Apakah kayu kalor itu hilang Nah Di saat kayu dibakar dihasilkan kalor ya Sehingga keadaan sekitarnya menjadi panas dan saat api padam keadaan menjadi normal kembali Sebenarnya proses terjadinya ya Kalor pada pembakaran kayu ya Kita pelajari lebih lanjut ya Dalam pelajari tentang termokinia ini kita tidak lepas dari 2 hal penting yaitu sistem dan lingkungan ya Apa itu sistem ya Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita Jadi yang menjadi pusat perhatian kita itu disebut dengan sistem ya Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem Nah jadi yang ada di sekitar kita itulah yang disebut dengan lingkungan ya Sistem berdasarkan interaksi antara sistem dan lingkungan itu dibagi menjadi tiga Yaitu sistem terbuka Itu terjadi pertukaran materi dan energi Nah sistem tertutup Itu pertukaran energi ya Dan sistem terisolasi Tidak terjadi pertukaran Apa itu termokimia ya Termokimia itu merupakan bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor Atau energi panas dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia Dalam prakteknya termokimia lebih banyak yang berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia Atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat Misalnya perubahan wujud atau perubahan struktur kristal Nah contohnya yaitu perubahan air dalam wujud cair berubah menjadi padat ya Ataupun ya air dalam wujud cair berubah menjadi gas Nah itu akan dipelajari di termokimia Asias kekekelahan energi ya Apa itu energi? Nah energi itu adalah kapasitas untuk melakukan kerja Mungkin di fisika kalian pernah mempelajari tentang hukum termodinamika 1 Bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan Tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Jadi energi itu hanya dapat diubah ya Nah dari ya bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain ya Misalnya energi listrik dirubah menjadi energi cahaya Energi listrik dirubah menjadi energi panas dan lain sebagainya Pertukaran energi antara sistem lingkungan dapat berubah kalor Atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja atau W Nah ini tanda-tanda ini harus kalian ingat ya Sistem menerima kalor, hi bertanda positif Sistem membebaskan kalor, hi bertanda negatif Sistem melakukan kerja, hi bertanda negatif Sistem menerima kerja, hi bertanda positif Nah ini kadang-kadang untuk mengingat Nah ini perlu banyak membaca berapa kali ya Bentuk-bentuk energi ya Energi itu bisa ya berbentuk energi kinetik ya Ataupun energi potensial dan energi dalam ya Apa itu energi dalam? Nah diberi lambang U ya Jadi jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem ya Dimana dapat kita hitung dengan rumus delta U sama dengan UP dikurangi UR ya Delta U yaitu perubahan energi dalam itu merupakan perubahan dari energi dalam produk dikurangi energi dalam reaktan ya Perubahan energi dalam muncul sebagai kalor dan atau kerja Sehingga delta U itu merupakan penyumlahan dari kalor, hi ditambah dengan B atau nilai daripada kerja Jadi delta U sama dengan hi plus W Perubahan entalpi Nah entalpi itu diberi lambang delta H ya Apa itu entalpi? Entalpi adalah sejumlah energi yang dimiliki sistem pada T kanan tetap ya Perubahan entalpi Perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap ya Entalpi reaksi pada tekanan tetap ya Nilai daripada delta H itu sama dengan hi reaksi ya Perubahan entalpi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja ya Nah sehingga delta H itu merupakan pengurangan dari H akhir dikurangi H awal ya Jadi perubahan entalpi itu merupakan pengurangan dari entalpi akhir dikurangi entalpi awal Apa itu reaksi eksoterem dan reaksi endoterem? Nah sistem itu bisa melepas kalor kelingkungan ya Nah sistem bisa melepas kalor kelingkungan ya Dimana itulah yang disebut dengan reaksi eksoterem Jadi apalagi pada saat sistem melepaskan kalor kelingkungan Nah itu yang dimaksud dengan pengertian dari reaksi eksoterem Atau yang disebut dengan melepaskan ya kalor ya Sehingga reaksi eksoterem itu diberi tanda delta H negatif ya Sedangkan pada saat sistem menerima kalor dari lingkungan Itu disebut dengan reaksi endoterem Atau nilainya adalah delta H positif ya Reaksi yang melepaskan kalor ya Reaksi yang melepaskan kalor delta H negatif Reaksi yang melepaskan kalor delta H positif Atau dapat dikatakan reaksi eksoterem itu adalah reaksi Reaksi eksoterem ya Reaksi yang melepaskan kalor kelingkungan Nah sedangkan reaksi endoterem itu adalah Ya reaksi dimana pada saat sistem menerima kalor dari lingkungan ya Eksoterem delta H positif Eksoterem delta H negatif Sedangkan reaksi endoterem delta H positif Diagram tingkat energi reaksi eksoterem dan endoterem ya Ini kita lihat ya Jadi reaksi eksoterem itu delta Hnya itu merupakan pengurangan dari H produk Dikurangi H reaktan Sehingga bernilai negatif ya Jadi H produk lebih kecil daripada delta H reaktan ya Sehingga bernilai negatif Makanya reaktannya di atas produknya di bawah ya Sedangkan reaksi endoterem itu merupakan ya Delta H HP ya Entalpi produk kurangi entalpi reaktan bernilai positif Artinya produk lebih besar daripada reaktan Sehingga delta Hnya bernilai positif ya Perubahan entalpi standar delta H 0 ya Ini ada beberapa macam Yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar diberi lambang delta H F 0 ya Perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa Dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar ya Ada suhu 2,98 derajat Kelvin dan 1 atmosfer atau 0 derajat Celcius 1 atm ya Contoh pembentukan CO2 Nah CO2 dibentuk oleh unsur-unsurnya Nah di alam wujudnya apa ya Karbon wujudnya ya padat ya Solid ini bisa juga solid atau grafit ditambah O2 gas Nah O2 berarti menghasilkan CO2 gas Dimana perubahan entalpi pembentukan standarnya negatif 393,5 kilo J Yang kedua yaitu entalpi pengurian diberi lambang delta H D Ini kebalikan dari entalpi pembentukan ya Perubahan entalpi pada pengurian 1 mol suatu senyawa Menjadi unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan standar Sehingga delta H D 0 itu sama dengan negatif delta H 0 F Atau delta H pengurian itu merupakan kebalikan dari delta H pembentukan ya Contohnya ini Nah ini kebalikan dari contoh yang pertama tadi ya Nah ini nanti kita bahas bagaimana contoh-contoh yang lainnya Yang ketiga yaitu entalpi pembakaran standar ya Delta H F 0 C Delta H C Perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol 1 Z secara sempurna Ke keadaan dalam keadaan standar Jadi kalau ditanyakan entalpi pembakaran standar Maka selalu ditambah dengan O 2 Y Ini metana ditambah O 2 Menghasilkan C O 2 ditambah 2 H 2 O delta H C nya Negatif 8 0 2 G Jadi jangan lupa kalau delta H C berarti selalu ditambah dengan O 2 Yang keempat Entalpi netralisasi standar delta H 0 N Perubahan entalpi yang dihasilkan ini selalu bernilai eksuterem Sama dengan pembakaran Pembakaran selalu bernilai eksuterem Atau delta H nya bernilai negatif Pada reaksi penetralan asam atau basah pada keadaan standar Contohnya penetralan antara Nauh Nah ini bersifat basah Dinetralkan oleh asam HCl Menghasilkan NACL ditambah H2 Pernilai negatif 8 9 0 4 Pertemuan pertama itu saja dulu Yaitu tentang beberapa macam jenis Perubahan entalpi tadi Mulai dari delta H F Yaitu perubahan entalpi pembentukan Delta H D Perubahan entalpi pengurian Delta H C Perubahan entalpi pembakaran Dan delta H N Perubahan entalpi netralisasi Yaitu sementara Untuk pertemuan berikutnya Kita lanjutkan dengan penentuan perubahan entalpi reaksi Nah tapi Kita perlu bahas bagaimana Penderapan dari materi tadi Dalam soal-soal Tentang termokin Demikian Yang bisa Bapak sampaikan Pada pertemuan pertama ini Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Wabillahi david wal jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan Pertemuan Pertemuan